Sarwenda tak merasa cara makannya berbeda. Berita terkini seleb, Sarwenda mengaku jika cara makannya tidak berubah. Hal itu pun setelah jadi sorotan warga net, usai beredarnya video makan setelah operasi plastik. Sarwenda menjelaskan cara makannya agak beda karena sedang menahan jahitan. Istri Ruben Onsu itu menjelaskan video tersebut diambil baru 15 hari setelah menjalani operasi plastik di Korea Selatan. Sebenarnya gak beda, aku gak merasa itu beda, cuma nahan aja. Ternyata video yang viral itu baru 15 hari operasi jelasnya. Diakui wanita yang masih menjadi istri Ruben Onsu itu awalnya mengetahui videonya viral saat ditunjukkan oleh putra sulungnya Betran Peto. Kini Sarwenda mencoba membuktikan caranya makan sudah tidak seperti kemarin lagi. Kini dirinya jauh lebih bisa membuka mulut secara lebih leluasa, tidak seperti kemarin-kemarin. Apalagi jarak waktu pemulihan setelah operasi sudah lebih dari 2 bulan lalu. Berita sebelumnya, Sarwenda meminta untuk dirama oleh Denny Darko terkait kesehatannya. Hal itu pun diketahui lewat unggahan Youtube Sarwenda Official setelah saat 3 September 2024 yang melakukan ramalan melalui media Kartu Tarot. Dari hasil pilihan Kartu Tarot tersebut, masalah kesehatan Sarwenda dipengaruhi orang sekelilingnya dan disebutkan juga banyak pikiran. Mulanya, Sarwenda penasaran dengan hasil ramalan untuk dirinya. Mulanya juga, Sarwenda diminta untuk mengambil satu kartu secara acak. Setelah memilih satu kartu di antaranya tersebut, Denny memperlihatkan kartu yang dipilih oleh Sarwenda. Kartu itu bernuansa coklat dengan gambar manusia dan dikelilingi oleh pilar. Artinya di sini adalah, apa yang dilakukan kemarin itu memang perlu sebuah fondasi yang kuat dan kokoh agar kamu bisa melalui semua ini, jelas Denny Darko. Pramul tersebut juga berujar bahwa Sarwenda masih sering merasakan overthinking. Pikiran itu pun terus terjadi sebelum ia tidur. Pikiran berlebihan ini rupanya cukup berpengaruh terhadap kondisi kesehatan isi Ruben Onsu tersebut. Usai mendengarkan ramalan Denny, Sarwenda merasa takut dengan apa yang terjadi di masa depan. Namun ia akan terus berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Diberitakan juga sebelumnya Ruben Onsu dan juga Sarwenda sudah menjalani sidang perceraian mereka. Diketahui juga keduanya masih kekeh untuk bercerai. Saat ini pun proses perceraian masih berlangsung. Sampai ke anak-anak di Onsu, sekarang juga ada waktunya buat dia main bola. Kelihatannya tuh ada waktunya mereka dance, lagi suka K-pop, terus mereka beranang. Jadi kalau misalnya dari akunya sehat, otomatis mereka melihatnya juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.